selamat menikmati bagaimana cara masaknya simak terus video ini sampai selesai oke sekarang kita langsung aja memasak ya ini sudah saya panaskan panci dengan api kecil kemudian saya tuangkan minyak goreng kurang lebih 5 sendok makan kemudian saya masukkan permiseli atau saria seperempat ya lalu disangrai sampai berubah warna kecoklatan ini apinya kecil saja ya teman-teman karena ini mudah gosong ya dan ini harus terus diaduk jangan ditinggalkan supaya matangnya ini merata oh iya teman-teman bagi kalian yang baru menemukan channel saya silahkan bergabung jangan lupa subscribe, like, komennya dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya oke dan ini saria-nya sudah kecoklatan seperti ini kemudian kita masukkan beras ini beras ada 2 gelas sudah saya cuci bersih dan saya rendam kurang lebih 10 menit lalu saya tiriskan kita aduk sebentar kemudian kita tambahkan air panas secukupnya dan kita tambahkan garam 1 sendok teh lalu kita masak dengan ati sedang sampai airnya ini menyusut selamat menikmati 729 dan ini teman-teman kita buka tutupnya ini sudah mulai menyusut airnya kita aduk-aduk sebentar kemudian kita tutup lagi dan kita kecilkan apinya kita masak sampai matang nah ini teman-teman nasi saaria atau rice vermicelli sudah matang, sudah siap untuk dihidangkan ini rasanya enak dan cara masaknya juga sangat mudah sekali kalau untuk lauknya bisa pakai daging, bisa pakai ayam bisa juga pakai udang dan ikan nah semoga resep ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan saya mengucapkan terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai berjumpa lagi di video saya berikutnya terima kasih